Intro Saudara jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi belum dapat dilalui akibat longsor di kilometer 64. Dari pantauan visual udara, sejumlah alat berat sudah diturunkan untuk mengevakuasi material longsor. Saat ini jalan Bogor-Ciawi-Sukabumi belum dapat dilalui kendaraan akibat longsor di kilometer 64. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol menyatakan opsi membangun jembatan Bailey atau jembatan Rangka Bajak sudah mulai dibahas dan akan segera dibangun guna memperlancar arus mudik lebaran tahun ini. Kita sedang lakukan untuk analisa untuk penanganan daudah. Kita harapkan dalam waktu hari Senin kita harapkan kebisaan daudah dilewati. Ini akan kita pasang dibatang Bailey, 2x30 meter dari sisi Ciawi, darah sukar teriak jalur Kambut, dan yang jalur Kambut akan dimaksikan. Untuk operasionalisasinya, kami berkoordinasi dari KU dengan berlantas moda. Langsor susulan masih terjadi di Tol Bocimi hingga saat ini. Material tanah yang berada di bawah lapisan jalan masih terus tergerus hingga panjang longsoran bertambah. Petugas dari Kementerian PUPR dan PT. Waskita telah meninjau dan mengkaji longsoran. Tadi pas pagi lihat ke sana, pas banget lagi di video. Longsor susulan. Sekali atau udah berapa kali? Sekali. Udah dua kali. Itu longsoran susulannya besar nggak? Lumayan. Kalau tadi mobil sempat bergeser nggak? Iya, bergeser ke bawah. Terus yang pertama mah di tengah-tengah, terus yang barusan lihat lagi, udah ada di bawah. Langsor di Tol Bocimi, Bogor, Jawa Barat membuat Korlantas Polri dan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT mempersiapkan antisipasi jalur alternatif bagi para pemudik dari arah Jakarta menuju ke Sukabumi, Jawa Barat. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Raden Selamat Santoso mengatakan polisi menyiapkan skema jalur alternatif bagi pemudik dari arah Jakarta menuju ke Sukabumi. Dikeluarkan ke exit tol Cigombong, kemudian masuk lagi ke pintu gerbang tol Parung Kuda, begitu sebaliknya. Kami sudah melaksanakan rekayasa lalu lintas terkait itu yang dari arah Jakarta menuju Sukabumi, itu nanti akan kita keluarkan di exit tol Cigombong, kemudian masuk lagi mereka ke di interan Parung Kuda, yang lanjut menuju ke arah Sukabumi. Demikian juga yang dari arah Sukabumi menuju Jakarta, kita keluarkan di exit Parung Kuda, masuk lagi ke Cigombong. Demikian seterusnya, ini untuk pengamanan jalur yang di titik longsor dan untuk rehabilitasi dari BUJT yang ada. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi menegaskan, perbaikan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi akan dilakukan. Menhub sudah mendapat laporan dari PU dan segera ditindak lanjuti. Hingga saat ini tol Bogor-Ciawi-Sukabumi belum bisa dilalui kendaraan karena perbaikan tol belum dapat dilakukan. Longsor susulan masih terjadi sehingga luas longsoran terus bertambah. Karena itu alam ya, bukan karena kesalahan pengelola. Ya tentunya kami sudah dapat laporan dari PU dan segera ditindak lanjuti. Pengalaman dari Demak, proses dari recovery itu bisa dalam waktu singkat.